Presiden Jokowi Dodo meresmikan jalan tol Cilenyi Subedang Dauan atau tol Cisum Dau pada hari ini. Jokowi mengatakan pembangunan jalan tol ini memakan waktu hingga 12 tahun. Jokowi menjelaskan alasan lamanya pembangunan tol Cisum Dau ini karena masalah pembebasan lahan. Tol Cisum Dau dibangun sejak tahun 2011 silam dan terdapat dua terowongan kembar dengan panjang 472 meter. Jokowi pun mengungkapkan bahwa jalan tol sepanjang 61,6 kilometer ini menghabiskan anggaran sebesar 18,3 triliun rupiah dan separuhnya menggunakan dana APBN. Jokowi pun berharap beroperasinya tol Cisum Dau akan mempermudah konektivitas menuju Bandara Kertajati. Apalagi Bandara Kertajati akan beroperasi penuh pada Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!